Bapak Ibu dan Pegawai serta teman-teman sekalian 91 tahun yang lalu Tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928 Sebanyak 71 pemuda dari seluruh penjuru tanah air Berkumpul di gedung keramat raya daerah Kuitang, Jakarta Mereka mengikrarkan diri sebagai satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa yaitu Indonesia Sungguh suatu ikrar yang sangat monumental bagi perjalanan sejarah bangsa Indonesia Ikrar ini nantinya 17 tahun kemudian Melahirkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 Sumpah pemuda dibacakan di Kongres Pemuda II Dihadiri oleh pemuda lintas suku, agama, dan daerah Dari belahan barat Indonesia terdapat Muhammad Yamin Seorang pemuda kelahiran Sawalunto, Sumatera Barat Yang mewakili organisasi Sumatera, Jong Sumatera Nenbon Dari belahan timur Indonesia, kita menemukan pemuda bernama Johannes Lemena Kelahiran kota Ambon, Maluku Mewakili organisasi pemuda Jong Ambon Ada juga Katja Sungkana dari Madura Ada juga Kornelis Lefran Senduk Mewakili organisasi pemuda Sulawesi, Jong Celebes Perbedaan suku, agama, ras, sarana informasi bukan masalah Karena fakta sejarah menunjukkan bahwa sekatan batasan-batasan tersebut Tidak menjadi halangan bagi bangsa Indonesia untuk bersatu Demi cita-cita besar bangsa Indonesia Inilah yang kita sebut dengan berani bersatu Bapak ibu dan pegawai serta teman-teman sekalian yang berbahagia Kita tentu patut bersyukur Atas sumpah si para pemuda Indonesia Yang sudah melahirkan sumpah pemuda Sudah seharusnya Kita meneladani langkah-langkah dan keberanian mereka Hingga mampu menorehkan sejarah emas untuk bangsanya Bandingkan dengan era sekarang Hari ini Sarana transportasi umum sangat mudah Untuk menjangkau ujung timur dan barat Hanya memerlukan waktu beberapa jam saja Untuk dapat berkomunikasi dengan pemuda di pelosok-pelosok negeri ini Cukup dengan menggunakan alat komunikasi Tidak perlu menunggu datangnya tukang pos hingga berbulan-bulan lamanya Karena interaksi sosial dapat dilakukan 24 jam Kapanpun dan dimanapun Namun anehnya Justru dengan berbagai macam kemudahan yang kita miliki hari ini Kita justru lebih sering berselisih paham Mudah sekali memponis orang Mudah sekali berpecah belah Saling mengutuk satu dengan yang lain Mendebar fitnah serta kebencian Seolah-olah kita dipisahkan oleh jarak yang tak terjangkau Atau berada di ruang isolasi yang tidak terjamah Atau terhalang oleh tembok raksasa yang tinggi dan tebal Hingga tidak dapat ditembus oleh siapapun Padahal Dengan kemudahan sarana transportasi dan komunikasi yang kita miliki hari ini Seharusnya lebih mudah buat kita untuk berkumpul Saling memaafkan Dan berinteraksi sosial Sebetulnya Tidak ada ruang untuk salah paham Apalagi membenci Karena semua hal Dapat kita konfirmasi dan klarifikasi Detik ini juga Dalam suatu kesempatan Bapak Presiden Republik Indonesia yang pertama Bung Karno pernah menyampaikan Jangan mewarisi abu Sumpah pemuda Tetapi warisilah abu Sumpah pemuda Kalau sekedar mewarisi abu Saudara-saudara akan puas dengan Indonesia yang sekarang Sudah satu bangsa Satu bahasa Dan satu tanah air Tapi bukan ini tujuan akhir Pesan yang disampaikan oleh Bung Karno Sangat mendalam Khususnya bagi generasi pemuda Indonesia Api Sumpah pemuda Harus kita ambil dan kita nyalakan Kita juga harus berani Melawan segala bentuk upaya Yang ingin memecah belah persatuan bangsa Indonesia Kita juga harus berani Melawan ego kesukuan Keagamaan Dan Kedaerahan kita Ego ini yang kadakala Mengemuka dan mengerus Persaudaraan kita Sesama Anak bangsa Mari Selain yang lebih besar Presiden Telah menandatangani peraturan Presiden Nomor 66 1928 Terima kasih Terima kasih Terima kasih.